Intro Penampilan manusia itu seringkali tidak bisa menjadi ukuran karakter, akhlak dan perilakunya. Kadang ada orang itu yang penampilannya begitu rapi, tapi karakternya justru jeleknya luar biasa. Ya ada orang itu yang penampilannya acak-acakan, berambut panjang, kakinya pakai celana, awut-awutan, tapi dia punya hati yang beri. Oleh karena dalam hidup ini, kita tidak boleh terkecoh dengan bungkusnya. Meskipun bungkus itu penting, tapi sebenarnya yang paling penting adalah isi hatinya. Saya pernah punya pengalaman dalam hidup ini ketika dua tahun yang lalu, saya dari Surabaya. Ketika dari Surabaya itu tiba-tiba di tengah jalan, motor saya ini bermasalah, mogok. Ketika mogok itu, saya nuntun sepeda itu. Ketika nuntun sepeda itu, Alhamdulillah berkali-kali ada orang yang berhenti ingin menolong, dikira bensin saya habis. Ternyata bensin itu tidak habis, karena memang sepedanya yang bermasalah. Kemudian, orang yang keempat berhenti di depan saya, menawarkan jasanya. Saya agak sedikit merasa tidak serb, karena penampilannya yang tidak meyakinkan dia orang baik. Rambutnya panjang, pakai kaca mata hitam, kemudian celananya juga bolong-bolong. Ketika dia mau menolong saya, saya sedikit merasa benarkah dia menolong saya. Tapi, karena saya membutuhkan pertolongan, dia menolong saya, mendorong sepeda itu dari Surabaya sampai ke Sitarjo, masuk ke dalam gang rumah. Saat saya memberhentikan dia, karena saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan sesuatu kepadanya, ternyata dia cepat-cepat meninggalkan rumah saya, lalu tidak usah, tidak usah, tidak usah. Sampai sekarang saya masih teringat kejadian itu, siapakah dia yang menolong? Ternyata ini menjadi rumusan bagi saya pribadi, bahwa ternyata penampilan itu tidak harus sinergi dengan apa yang ada dalam perilaku dan hatinya. Oleh karena saya berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara, mari kita menilai orang itu bukan dari penampilan, tapi menilai orang itu dari perilaku dan hatinya. Terima kasih. Terima kasih.